Pemirsa dua pekan jelang Ramadan, harga beras dan bahan pokok lainnya terus melonjak dan menjegik ekonomi masyarakat. Sudah bergabung bersama kita Rian Rahman di Pasar Johar Baru, Jakarta, POSAT. Baik, selamat siang Rian. Silahkan dengan laporan Anda bagaimana harga komoditas kenaikan harga pangan khususnya beras, Rian. Silahkan. Baik, Oca maupun pemirsa yang ada di rumah, sejumlah bahan pangan ataupun komunitas pangan di jumlah pasar di masyarakat mengalami peningkatan. Di tempat saya berdiri pada saat sekarang ini di Pasar Johar Baru, Jakarta, POSAT, komunitas pangan yang mengalami peningkatan seperti beras, cabai, telur maupun tomat. Untuk beras sendiri mengalami peningkatan yakni beras medium naik sekitar 15 hingga 30 persen, sedangkan beras premium meningkat sebesar 40 persen. Apabila dilihat dari komunitas lainnya seperti cabai rawit mengalami peningkatan sebesar 100 ribu rupiah per kilogram, sedangkan cabai keriting merah naik sebesar 120 ribu rupiah per kilogram. Ada pun telur ayam beras ataupun telur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yakni naik sebesar 31 ribu rupiah per kilogramnya. Hal ini disebabkan lantaran minimnya pasokan dari distribusi pusat yang mengalir ke pasaran sehingga tingginya minat ataupun pembeli di pasar sehingga menaiknya harga bahan pangan ataupun komunitas pangan di pasar. Para pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah dapat mengintervensi harga-harga komunitas pangan yang mengalami kenaikan tersebut lantaran menyusahkan ataupun memberatkan para pedagang maupun pembeli yang mana dibutuhkan untuk bahan pangan sehari-hari. Sekian Oca kembali.